Semoga bunda disayang Allah Ditulis oleh Therilie Edit dan convert oleh Imsomnia Diangkat dari salah satu kisah nyata yang mengharukan Ditulis kembali dari salah satu film terbaik sepanjang masa Bah! Ma! Bah! Ma! Moga bunda disayang Allah Gelap Melati hanya melihat gelap Hitam Kosong Tak ada warna Senyap Melati hanya mendengar senyap Sepi Sendiri Tak ada nada Jeruk Panas Spesial Apalagi hendak diucap Kota ini elok nian di pelupuk mata Begitu indah ketika semburat matahari muncul di kejauhan horizontal cakrawala Membuat jingga hamparan laut yang beriak tenang Burung camar melengking mengisi senyapnya udara pagi Ombak pelan menggulung bibir pantai Buih membasuh butiran pasir yang halus bagai es krim saat diinjak Bayangan gedung-gedung Pepohonan Tiang listrik Kabel-kabel telpon terlihat menyenangkan di jalanan lengang Satu dua lampu taman berbentuk bola putih susu masih menyala Juga lampu neon panjang-panjang di depan rukuh Belum Atau lupa dimatikan Membuat temaram tapi indah sudut-sudut kota Berebut pesona dengan larikan cahaya matahari pagi Syahdu Bagi lukisan yang baik Tambahan satu larik saputan warna saja Membuat lukisan itu jadi tidak enak lagi dilihat Jadi Jangan coba-coba malah iseng menambahkan obyek baru Di belakang kota Perbukitan seperti sabuk melingkar mengedilingi Bak satria gagah berani Berdiri kokoh menjaga kota Hutan hujan tropis lebat menutupi perbukitan Bagai sehelai bludru hijau sepanjang mata menatap Hijau Ah tidak juga Sepagi ini kabut putih sempurna mengungkung hijaunya gede daunan Membuat perbukitan bagai selimut putih lembut Seperti kapas Seperti busa sabun Seperti entahlah Yang pasti memberikan nuansa melegakan Kota ini tidak kecil Juga tidak besar Satu di antara belasan kota khas pelabuhan pesisir selatan yang nyaman Lembah luas yang subur menghampar dari batas kota hingga perbukitan Menyisakan tanah kosong Daerah pedesaan Tanah yang hari ini dipenuhi oleh persawahan Tunggulah setengah jam lagi Saat matahari beranjak dari garis lautan Ketika pagi mulai meninggi Pematang sawah juga mulai dipenuhi petani yang riang menjemput hari Kepala dengan topi ilalang Cangkul di pundak Sepatu but setinggi lutut Dan bekal tiga potong pisang rebus Bakal nikmat nian Pukul sepuluh nanti istirahat sejenak di pondok rumbia Setelah bekerja membersihkan gulma Santai Menyeduh segelas kopi hangat Sambil menatap berisik burung pipit Kelepak bango putih Dan lenguh kerbau berkubang Sementara itu Di pelelangan ikan dekat pelabuhan Sejak subuh sudah dipadati nelayan Nelayan Yang setelah semalaman akhirnya pulang dari melaut Menumpahkan berember-ember udang sebesar lengan Cumi sebesar tinju Kepiting atau rajungan sebesar buku Dan tidak terhitung ukurannya ikan-ikan Mulai dari sebesar jari ikan teri Sebesar tampa Hingga ekstra dobi size segede paha Ikan kakap baronang-ronang Kalau lagi beruntung Malah ada yang pulang membawa hiu sebesar lemari Bukan main Harga jualnya setara dengan persediaan solar untuk setahun Di sini hiu memang mahal Sama bernilai dengan posisinya di lautan sebagai penguasa seterata tertinggi rantai makanan Pemilik ruko-ruko juga mulai membuka partisi depan Bunyi pintu aluminium didorong terdengar berkretekan Membuat ginilu Tapi mereka justru tersenyum Mendesah disejuknya udara Berdoa lirih Semoga hari ini pengunjung lebih banyak dari kemarin Dan lebih penting lagi Semoga pengunjung-pengunjung itu membawa uang lebih banyak juga Plus niat beli pula Kan gak ada gunanya kalau toko cuma rame doang Memangnya pasar festival Anak-anak di rumah ramai beranjak mandi Sebenarnya bandel diteriaki agar mandi Gosok gigi gaya kilat Mana ingat mereka Soal iklan menggosok gigi yang benar Menyemburkan busa sabun banyak-banyak Bersih gak bersih Yang penting busanya banyak Kecipak-kecipak Tertawa Kecipak-kecipak Terpleset Mengaduh Meski sejenak kemudian tetap tertawa-tawa Berganti pakaian sekolah dengan cepat Memakai sepatu dengan cepat Lantas teriak berpamitan Wuss Macam mobil balap saja Pekerja kantoran juga sudah rapi dengan rambut kelimis Kemeja lengan panjang wangi Celana katun terseterika mulus Kelihatan banget dari lipatannya Dan tak lupa Sepatu hitam mengkilat Sempat sarapan Sempat mencium pipi istri dan anak-anak tercinta Sempat memberi petuah Lantas berpamitan Menjemput hari Benarlah Dalam setengah jam ke depan Kehidupan kota ini baru saja dimulai Hari baru berikutnya sudah tiba Sama indah dan menyenangkan dengan hari kemarin Juga hari kemarinnya lagi Juga hari kemarin kemarinnya lagi Juga hari kemarin kemarin kemarinnya lagi Juga hari kemarin 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 aduh Kebanyakan kemarinnya ya Cerita ini juga baru saja dimulai Meski disana sini sayangnya tidak selalu seindah kota ini Menyedihkan malah Bahkan satu dua membuat nafas terlap panjang Tapi tak mengapa Semoga dengan begitu justru dapat memberi banyak pelajaran Semoga Bunda bangun Sudah pagi Melati berseru Sambil melompat riang ke atas ranjang ukuran king size Tertawa Cahaya matahari pagi menyelisik celah krei Membentuk garis di lantai keramik super mewah kualitas ekspor Cahaya yang seolah mengambang bersama kabut Satu lariknya menimpa wajah Melati Gadis kecil yang berumur enam tahun Mukanya lucu mengemaskan Layaknya anak-anak yang selalu senang mendengar kabar apa saja Rambut ikalnya mengombak Bandel tidak mau lurus-lurus juga meski disisir berjam-jam Pipinya temeng macam donat Bolah hitam matanya legam Seperti biji buah leci Dan giginya kecil-kecil bagi gigi kelinci Jangan tanya gudat wajahnya Kalian akan tertipu meski oleh seringai bandelnya Kalian akan selalu bilang iya Demi menatap senyum manisnya Bunda bangun Bunda kesiangan nih Jail melati Menarik selimut ibunya Berteriak lagi Tertawa lagi Merangkak lebih dekat Mengeluarkan selai bulu ayam Yang diperolehnya kemarin dari Mang Jeji Si tukang kebun Jail Bunda menggeliat Membuka mata Pelan menyadari pagi Kemudian tersenyum lebar Demi menatap putrinya Yang sedang merencanakan Persengkokulan jahat Memainkan bulu ayam itu Kelubahin hidungnya Bunda sebenarnya sudah bangun Sejak subuh Malah Sejak pukul 2 tadi malam Di sepertiga akhir waktu terbaik Yang dijanjikan Menghabiskan sisa malam Dengan bersimpuh Menangis di atas sepotong sajadah Membuat basah Ujung-ujungmu kena Berharap Tuhan Akhirnya berbaik hati Memberikan jalan keluar Satu larik cahaya Matahari pagi lainnya Menimpa wajah bunda Membentuk garis Di pipi bunda Perempuan berumur 46 tahun Hampir setengah baya Wajah yang andai kata Semua penat ini tak ada Sungguh masih terlihat cantik Lah Melati saja begitu mengemaskan Jadi dari mana pula Semua gen baik melati itu berasal Pasti dari ibunya kan Sayang Sejak 3 tahun terakhir Sisa-sisa Kecantikan masa muda bunda Terhapus oleh getirnya Kenyataan Rambutnya memutih Satu dua Malah lebih cepat Tereliminasi Oleh kurangnya kiriman SMS eh Maksudnya perawatan Alias rontok Sedikit beruntung Kemarin Salamah Yang mengurus keperluan rumah Membelikan semi rambut Jadi pagi ini bunda terlihat Lebih muda 10 tahun Hanya saja Tidak ada semir Untuk ekspresi muka Karut wajah Atau pudarnya Cahaya tatapan bunda Bunda memang selalu terlihat lembut Menyenangkan Wajah yang senantiasa Menjanjikan perasaan damai dan sentram Wajah keibuan Yang memberikan perlindungan Tapi tetap Tidak bisa disembunyikan Gurat harapan yang dari hari ke hari Semakin menipis Harapan yang mulai dibujuk Untuk menerima kenyataan Mengalah atas takdir Bunda Mikir apa? Melati menyeringai Memutus lamunan Bunda mengusap matanya Melipat dahinya Seperti baru menyadari sesuatu Hei Apa ia tidak salah lihat? Apa semua pemandangan ini sungguh nyata? Melati yang sekarang merangkak di depannya Yang nyengir lebar Memamerkan gigi kelincinya Bukankah pemandangan ini ganjir sekali? Bunda kok melamun? Bunda masih sakit ya? Melati bertanya sekali lagi Dengan intonasi suara Dan ekspresi wajah sok serius Bunda gagap mengangguk Menelan ludah Masih amat terkejut Melihat melati yang tersenyum Dengan wajah mendekat Ini dahi bunda panas banget Tangan melati menyentuh Yah Sudah dua hari ini Tubuhnya tidak nyaman Sebenarnya bunda tahu persis Semua baik-baik saja Tapi Perasaan yang semakin sesak Apalagi sejak kejadian dua hari lalu Membuat fisiknya ikutan tidak nyaman Sedikit demam Sedikit flu Sedikit pusing Entahlah apa nama penyakit itu Semuanya sedikit-sedikit Kalau banyak demam Jelas itu pertanda demam Atau banyak batuk Jelas itu penyakit batuk Kalau sedikit-sedikit Ya bunda tidak tahu Seharusnya selepas subuh tadi Ia sudah melakukan banyak hal Membantu menyiapkan pakaian kerja suami Memastikan melati di kamarnya Memastikan sarapan tersedia Memastikan ini itu Memang semuanya bisa dibilang hanya memastikan Pernak-pernik pekerjaan rumah tangga sesungguhnya Sudah diselesaikan oleh sembian pembantu Tapi bunda Tipikal ibu rumah tangga yang baik Selalu menyibukkan diri Tidak hanya tidur-tiduran Sayang Selepas sholat subuh Tubuhnya terasa lemah sekali Memutuskan beranjak lemah Naik ke atas ranjang Berharap bisa kembali tidur Berharap setelah tidur sebentar Fisiknya bisa membaik Tapi sekarang ia malah kesiangan Mungkin suaminya enggak membangunkan Tidak tega melihat wajah lelahnya Sepagi ini suaminya pasti sudah pergi ke pabrik Itu berarti Itu berarti hari ini tidak ada ritual kecupan mesra dikening Berpamitan lah Bunda menghela nafas Berusaha duduk bersandarkan bantal Tet Sebentar Melati ambilkan ya Melati sudah gesit lompat dari tempat tidur Piyama birunya bergerak Bergerak-gerak Rambut ikalnya bergoyang-goyang Ia buru-buru menyeret kakinya yang beralaskan sandal Bunda tetap gagap Sekali lagi mengembuskan nafas panjang Ya Allah Apa ia tidak salah lihat Apa ini Untuk kesekian kalinya mimpi-mimpi itu menipunya Bunda beranjak ingin memperbaiki selimut Belum sempat Menelen ludah Kaget Melati sudah kembali Sambil berjinjit pelan membawa gelas besar Cepat sekali Hanya sekejap Bagaimana mungkin Bukankah dapur ada di lantai satu Berjarak 30 meter Melewati 20 anak tangga pualam melingkar berpelitur dan berukiran mahal Bunda tak sempat berpikir panjang Menatap gelas yang dipegang putri semata wayangnya Uap mengepul perlahan dari cangkir besar Jeruk panas Ya Bunda selalu memberikan secangkir jeruk panas untuk melati Kalau gadis kecilnya sedang flu Membantu meminumkannya dengan amat sabar Sekarang melatihnya yang menghantarkan segelas jeruk panas Berhati-hati sekali Takut tumpah Menggegam erat Piring tatakannya Bahkan dengan kedua belah telapak tangan Jeruk panas spesial buatan melati Silahkan diminum nyonya Melati mengulurkan cangkir itu Meniru pelayan yang sering dilihatnya di restoran-restoran Mata hitam Biji buah lecinya begitu mempesona Tersenyum amat manisnya Amat mengemaskan Dan bunda seketika menangis Terseduh Ya Allah Ya tahu sekali Ini lagi-lagi mimpi-mimpi itu Ini lagi-lagi harapan itu Semua terasa sesak Amat sesak Kenapa kau tega sekali membuatnya seolah nyata Kenapa bunda menangis Melati menyeringai Bingung Aduh Ia kan mau ngasih bunda jeruk panas Kok bunda malah nangis Melati kan gak nakal Gak bandel Gak teriak-teriak seperti biasanya Rambut ikal melati bergerak-gerak Karena ia so dewasa menggaru-garu Kepalanya Sibuk berpikir Tubuh bunda malah makin bergetar Terisak semakin kencang Mencengkeram ujung-ujung seperai Lihatlah Putri semata wayangnya begitu nyata Tersenyum padanya Kanak-kanak kecilnya begitu nyata Mengulurkan cangkir itu Semua ini kejam sekali Allah Sudah setahun terakhir Bahkan semua asa yang tersisa itu tega Masuk ke dalam belahan otak Melukiskan janji-janji kesembuhan Merangsek ke dalam mimpi-mimpinya Semua ini kejam sekali Allah Bunda Kenapa nangis Air jeruknya gak enak ya Tapi kan bunda belum minum Masa bunda tahu kalau ini gak enak Melati melipat dahi Bertanya lagi Kedua tangannya tetap terjulur Sebentar Melati incip dulu ya Gadis kecil itu Setelah sekian lama bingung menatap ibunya Tetap tidak bergerak Berinisiatif mengambil cangkir itu Menarik lagi tangannya Wajahnya mengernyit Saat menyeruput jeruk panas Nyengir amat lebarnya Eh iya Asem banget Ih Mengenyit lagi Melati lupa ngasih gulanya Dia tertawa malu Sebentar ya Melati ambil gula di dapur Gadis kecil itu Sekali lagi bergegas turun Dari ranjang besar Buru-buru Seakan takut jeruk panas itu Seketika dingin Dan tidak segar lagi Diminum Sayang Kali ini melati Tidak hati-hati Kaki kanannya Tersangkut ujung selimut Limbung Kanak-kanak itu Berseru pelan Kaget Dan dalam hitungan Seper seribu detik Air jeruk panas itu Tumpah ruah Seketika Sempurna Membasai Wajah bunda Dan Bunda Seketika itu Juga terbangun Sepuluh kilometer Dari rumah besar Mewah Dan indah Di lereng bukit tadi Di saat yang bersamaan Di sudut kota Yang padat Sumpek Dan gerah Nasib Meski padat Dan terlihat Agak Agak Sepotong sudut Kota ini Tetap saja Terlihat menarik Rumah-rumah Berhimpitan Seperti ratusan Jamur Merekah Di musim penghujan Melihatnya Bagai Menyaksikan Film-film Amerika Latin Yang full power Dengan budaya Gipsy itu Pemandangan Klasik Yang hebat Rumah Dua-tiga Dua-tiga lantai Ganggang Sempit Jendela Bertemu jendela Di lantai dua Berseberangan Pot-pot bunga Bertebaran Di teras-teras atas Begitu dekat Hingga Ujung-ujung Rantingnya Saling bersentuhan Malah Satu-dua Kalian Dengan mudah Bisa melangkah Dari satu teras Ke teras lainnya Makanya Di komplek ini Ngetep banget istilah Pacar Seberang Jendela Yang cewek Malu-malu Mengintip Di balik tira Jendela Yang cowok Gaya Bermain gitar Kencang-kencang Sudah macam Burung Cenderawasi Yang menggoda Pasangan Dengan memekarkan Ekornya Tinggi-tinggi Matahari Juga Semakin tinggi Gang-gang Dipenuhi oleh Celoteh Anak-anak Yang berangkat Sekolah Berlarian Saling menarik Tas Topi Menarik Celana Ada yang Merosot Gak pake Gesper Sih Mereka Tertawa Celoteh Ibu-ibu Yang mengurumuni Tukang sayur Mereka Beli sayurnya Hanya butuh Setengah menit Berseru Biasa bang Lantas Si abang sayur Yang hafal mati Menu Senin Minggu Segera Mengeluarkan Pesanan Ibu-ibu Tadi Uang Berpindah tangan Selesai Tapi 15 menit Berikutnya Dihabiskan Ibu-ibu Untuk membahas Topik-topik Hangat Sekitar Laporan Saksi mata Live Keren Banget Padahal Sebenarnya Kata Simpelnya Ya Gosip Jadi Kalau mau Tahu Urusan Satu Komplek Tanya Saja Tukang Sayur Di Salah Satu Rumah Dekat Ibu-ibu Berkerumun Tadi Persis Di Lantai Dua Yang Sempurna Berbentuk Ruangan Besar Berukuran 6 x 9 Meter Tanpa Partisi Ruangan Dengan Perabotan Hanya Ranjang Kayu Kusam Di Atas Ranjang Kayu Tua Itu Kusut Masai Seorang Pemuda Tertidur Telentang Sendirian Sembarangan Wajahnya Jauh Dari Rapi Malah Kalau Sekilas Serah Melihatnya Seperti Melihat Pereman Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Kumis Melintang Cambang Tak Terurus Rambut Panjang Bakroker Yang sudah Berbulan Bulan Tidak Ramas Jangan Jangan Tanya Ada Berapa Kutu Di Rambut Mungkin Kutunya Sudah Beranak Pinak Lima Generasi Kamar Itu Seharusnya Terasa Lapang Apalagi Dengan Langit Langit Tinggi Tapi Nyatanya Pengap Bagaimana Tidak Jendelanya Selalu Tertutup Rapat 24 jam Dalam Sehari Tujuh Hari Dalam Seminggu Padahal Jendela Besar Kamar Itu Persis Mengadap Lautan Luas Jadi Kalau Pemiliknya Mau Sedikit Saja Menyisikan Tenaga Membukanya Hamparan Elok Pemandangan Matahari Terbit Langsung Terbentang Sepanjang Mata Buku-buku Berserakan Di sekitar Renjang Tua Tidak Terurus Digigitin Kecowak Dikencingin Tikus Pakaian Kotor Bergelantungan Di dinding Jadi Tempat Favorit Nyamuk Untuk Bersembunyi Jeans Belel Kemeja Kumal Kaos Coklat Kecoklatannya Karena Kotor Bukan Karena Warnanya Memang Coklat Sebuah Mesin Ketik Tua Tergeletak Di atas Meja Kecil Di sebelahnya Berdiri Termos Air Panas Berwarna Hitam Ada Juga Gelas Kecil Bermotif Snoopy Sisanya Berantakan Pengap Penghuninya Juga Seperti Tidak Peduli Juga Tidak Peduli Dengan Berisik Siaran Langsung Di gang Sempit Bawah Tidur Dengan Tarikan Nafas Berat Bau Alkohol Tercium Pekat Dari Mulut Pemuda Berumur 27 Tahun Tidur Dengan Sepatu Masih Di Kaki Baru Pulang Subuh Tadi Terlalu Lelah Terlalu Penat Terlalu Sesak Terlalu Begitu Saja Hidupnya Tiga Tahun Terakhir Macam Kalong Tidur Di Siang Hari Berjaga Penuh Di Malam Hari Menghabiskan Dingin Dan Nengangnya Malam Sambil Menggerutu Di Kedai Minuman Bar Di Tengah Kota Duduk Di Pojok Ruangan Sendirian Menatap Galak Ke Siapa Saja Yang Mencoba Basa-basi Bertegur Sapa Termasuk Wateris Genit Yang Mengantarkan Botol Bil Gestur Wajah Dan Gerakan Tubuhnya Jelas Sekali Pergi Biarkan Aku Sendiri Matahari Semakin Meninggi Pemuda Kita Masih Tertidur Terdengar Terdengar Suara Sandal Kayu Yang Diseret Di Anak Tangga Menuju Kamar Besar 6x9 Meter Itu Berkeriutan Rumah Itu Sudah Tua Meski Arsitekturnya Yang Gaya Banget Peninggalan Rezim Kolonial VOC Membuatnya Terlihat Antik Dan Elegan Pemilik Rumah Ibu-ibu Gendut Berusia Setengah Baya Sedang Berusaha Menaiki Tangga Sambil Tersengal Membawa Tubuhnya Pelan Membuka Pintu Kamar Menghela Napas Panjang Sekilas Menatap Pemuda Yang Masih Tidur Tertelantang Dia Lantas Melangkah Menuju Meja Kecil Mengganti Termos Lama Dengan Yang Baru Ia Tau Air Air Ini Jarang Disentuh Tapi Tak Mengapa Setidaknya Ritual Pagi Ini Memastikan Kalau Anak Muda Ini Masih Bernafas Ibu-ibu Gendut Dengan Wajah Sabar Keibuan Itu Sekali Lagi Menatap Sekilas Pemuda Di Atas Ranjang Sebelum Keluar Dari Kamar Tatapannya Prihatin Menyeka Ujung-ujung Matanya Yang Selalu Sembab Berbisik Pelan Di Pengapnya Langit-langit Semoga Angkau Akhirnya Berbaik Hati Tuhan Lihatlah Dalam Tidurnya Dalam Mabuknya Dalam Kondisi Seperti Ini Wajahnya Tetap Terlihat Amat Tiduh Semoga Engkau Akhirnya Berbaik Hati Bunda Mengusap Wajahnya Yang Basah Mengeluh Tertahan Semua Ini Terasa Menyakitkan Bagaimana Tidak Ketika Kalian Tahu Dan Sadar Persis Apa Yang Sedang Kalian Mimpikan Ternyata Hanya Sebuah Mimpi Bukankah Mimpi Dalam Tidur Tidak Akan Terasa Indah Lagi Saat Kalian Justru Dalam Mimpi Itu Sendiri Menyadari Semua Bohong Ah Padahal Mimpi Dalam Tidur Bisa Menjadi Obat Pengurang Rasa Sakit Dari Kenyataan Pula Jadi Sebaliknya Air Jeruk Panas Membuat Kuyup Selimut Tangan Bunda Gemetar Menyingkapkannya Memandang Nanar Melati Yang Bersungut Sungut Di Sebelah Ranjang Sedang Memainkan Sehelah Bula Ayam Bah Bah Mah Berteriak Bunda Mengusap Keningnya Mengambil Gelas Yang tergeletak Tumpah Di dekat Bantal Air Jeruk Ini Mungkin Disiapkan Salama Tadi Pagi Atau Juga Oleh Suaminya Sebelum Berangkat Badannya Masih Terasa Lemah Mencoba Duduk Beranjak Turun Dari Ranjang Ba Ma 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 Berteriak Lagi Melati Memukul Mukul Meja Dekat Ranjang Menarik Gagang Telepon Kemudian Melemparnya Sembarangan Rambut Ikalnya Bergoyang Goyang Baju Tidurnya Berantakan Tangannya Seperti Moncong Tapir Yang Mencari-cari Semut Di Dalam Lubang Pohon Bergerak Gerak Menjalar Tidak Terkendali Kepalanya Bergerak Gerak Miring Matanya Yang Hitam Bagi Biji Buah Leci Berputar Putar Kau sudah Bangun Sayang Bunda Bertanya Lemah Berusaha Tersenyum Meski Seluruh Dunia Tahu Senyuman Itu Percuma Sama Percumanya Dengan Pertanyaan Barusan Melati Terus Berabah Tidak Peduli Tidak Mendengarkan Tiba Tiba Tepi Ranjang Menyibak Bantal Mulutnya Terbuka Mendesiskan Suara Yang Tak Berbentuk Kata Wajah Kanak Kanak Yang Baru Bangun Tidur Menjudur Kedepan Wajah Yang Terlihat Tetap Mengemaskan Tidak Peduli Sebesar Apapun Takdir Menyakitinya Terima Kasih Sudah Membangunkan Bunda Sayang Bunda Lembut Meraih Tangan Putri Semata Wayangnya Tertatih Mencoba Berdiri Menghela Nafas Pelan Bunda Tau Persis Tak Ada Siapa Yang Membangunkan Siapa Ini Hanya Ritual Pagi Melati Mana Ngerti Melati Tentang Tidur Dan Bangun Aduh Pakaian Ibu Basah Basah Kenapa Terdengar Seruan Dari Bingkai Pintu Kamar Tidur Selama Bergegas Masuk Sambil Baserlu Radaranda Panik Seperti Biasanya Selama Selama Tadi Mendengar Teriakan Melati Dari Dapur Dan Bergegas Datang Tidak Bapak Selama Basah Sedikit Melati Tidak Sengaja Melemparkan Gelas Air Jeruk Bunda Menoleh Tersenyum Aduh Maaf Seharusnya Selama Letakkan Gelasnya Di Tempat Yang Lebih Tinggi Aduh Selama Lupa Lagi Selama Mendekat Rusuh Berusaha Membereskan Sisa Keributan Pakaian Ibu Harus Diganti Nanti Saja Setelah Sarapan Bunda Menggeleng Tegas Tetap Tersenyum Membantu Menyerahkan Gelas Beruntung Gelas itu Mengantam Bantal Di sebelahnya Hanya Kejadian Kecil Tingkat Sabarnya Tiga Tahun Terakhir Sungguh Melesat Berpuluh Puluh Kali Lebih Tinggi Dibandingkan Siapapun Bah Ma Melati Berseru Sudah Berjalan Sebarang Arah Kita Sarapan Sayang Bunda Mendekatinya Gemetar Meraih Tangan Melati Memimbingnya Berjalan Gemetar Tangannya Terasa Lemas Berpikir Mungkin Hari ini Ia harus Memanggil Dokter Keluarga Minggu-minggu Ini Ia tak Ingin Sakit Lagi Apalagi Sakit Parah Selelah Apapun Otak Dan Fisiknya Ia tak Ingin Sakit Itu Jelas Akan Merepotkan Banyak Orang Teringat Tiga Tahun Lalu Saat Rasa Putus Asa Yang Mengungkungnya Siang Malam Akhirnya Membuat Ia Jatuh Sakit Selama Sebulan Tipes Saat Semua Orang Sibuk Merawatnya Sibuk Mengurusnya Melati Yang Terlupakan Dia Hampir Loncat Dari Teras Lantai Dua Teras Indah Yang Biasa Ia Gunakan Bersama Suaminya Untuk Menatap Siluet Lampu Kota Dan Berjuta Bintang Di Angkasa Menatap Hamparan Persawahan Dan Lautan Di Kejauhan Teras Yang Sekarang Ditutup Rapat Tak Ada Lagi Celah Di Antara Tiang-tiang Pahatan Mahal Itu Ayo Sayang Kita Sarapan Bunda Mengenggam Tangan Melati Ma Apa Melati Menggerung Pelan Tertatih Menurut Mengikuti Langkah Bunda Meski Ia Tidak Tahu Meski Ia Tidak Pernah Mengerti Kalimat Kalimat Itu Sambil Melangkah Melati Terus Sibuk Memainkan Bulu Ayam Di Tangannya Selarik Cahaya Matahari Pagi Lainnya Menerabas Jendela Kaca Membasuh Kedua Tubuh Yang Berjalan Berisian Bersisian Menuju Pintu Kamar Itu Ornamen Jendela Kaca Membuatnya Berpendar Pertunjukan Cahaya Yang Menawan Siapa Yang Kasih Bulu Ayam Sayang Bunda Bertanya Pelan Dan Melati Hanya Merajau Mencerajau